Ada dua kesaksian ya, Adi dari Kudus, lagi mau makan ngeliat peristiwa itu yang satu lagi Enis Mayu Pak Malam itu dia tunangan anaknya, dia boncengan Melihat orang yang diduga eki, boncengan namun, motornya digini-gini Biasa namun udah Oh nge-track gitu ya Terus diangkat Jatuh, motornya kepleset, dia kepalanya ngebentur ke tiang lampu Bapak lihat PJU Lihat langsung dia Bapak lagi makan Iya lagi makan, gak masuk ke jalan Cowok itu ketawa-ketawa sama cewek itu Kenapa ketawa-ketawa, lagi seneng karena udah putus jadian lagi Karena sore itu hujan, saya agak gerimis-gerimis tuh Kan mereka tuh udah putus, nah sekarang tuh jadian lagi Nah yang berhenti itu kan kemudian dia yang lapor ke si Oki Jadi kalau yang lapor itu yang nyuruh saya Pak Pak yang punya motor tolong kalau ada Porsche terdekat Tolong dong laporin gitu Itu belum ada yang berani megang, mayat itu terlungkuk Lihat gak Pak, mayat itu terlungkuk Nah itu bener sama Demi Allah Pak Itu motor juga gak ada plat nomor Pak, depan belakang Betul gak ada plat nomornya Masa gak ada plat nomornya Gimana? Gimana? Depannya tuh pecah warna merah putih Motornya? Iya pecah Salak sebutin, ini apa motornya? Motornya? Dulu terlungkuk, terus ada list kuning tuh Yang di step apa, step ke kuning Pak Warna kuning Berarti Bapak ini bareng waktu itu ya? Saya sampai selesai ngangkat Pak, yakin ya? Kalau saya kan gini Pak, mau nolong itu takut Pak Posisi kan malem Pak Kurang lebih jam 10 lewat 15 lagi Lampu gimana? Lampu remang-remang Pak Ya bener, lampu kuning Pak Remang-remang Jam berapa Pak? Jam 10 ya Jam 10 ya Karena saya dari tempat waktu belah itu, bis tunang itu pulang jam 10an Saya emang gak mau berani nolong, takut bisa lain gitu Pak Bapak waktu melihat itu gak lihat jam ya? Iya 10 lebih Bapak lihat jam gak waktu itu? Gak bawa jam Pak Mau sapir Pak, dari kuburan ke kuburan Gimana jam? Bapak, kenapa baru sekarang ngomong? Ya kan raminya lagi ini Pak Saya jalan ke TV 2 tahun baru pulang Nah, kenapa Bapak terus tiba-tiba pengen ngubungin terus pengen ngomong gitu? Saya ngelihat kesaksian Suroto di Aenius TV Pak Kenapa? Ada pelorot itu Maaf ini Itu gak betul ya? Gak betul, siap dipertemukan saya Oh Yang pertama kali berarti melihat Di situ ada 4 orang Ya 2 orang sama saya Sama amator itu 2 orang berarti 4 orang Saya yang suruh melapor Tolong Pak lapor Ya nanti kita rekonstruksi aja Siap direkonstruksi Pak Kenapa Bapak pengen ngasih pengakuan ini? Ya karena gak bener itu Pak Suroto Menurut Bapak berbohong Berbohong Siap dipertemukan dengan Pak Suroto? Siap dipertemukan Siap beradu di pengadilan? Siap Telang 3 menit atau 5 menit tuh Ada orang datang lagi lawan arah Bawa motor bojengan Nah gitu Oke lah itu ya Gak tau loh Itu kan Terus ada orang jalan kaki lagi Tapi sebentar orang itu balik Nah gitu tuh Ada yang dari bawah jembatan tuh Ada rame lagi Polisi dateng gitu loh Pak Gak tau itu Suroto apa enggak Intinya 4 orang kalau Nah gitu Yang jelas Keterangan Bapak sama keterangan ini sama Pak Iya nyambung Nyambung Bapak gimana? Iya Pak Bapak kenapa datang kesini ngomong gitu? Saya gini Lepi lempak Lepi lempak Lepi lempak Gitu Nah Itu Salah Nah itu gitu Saya kan Itu ada yang ngomong di jembatan tahun Saya inget Ya itu acara tunangan anak saya Tanggal 27 Agustus Hari Sabtu Emang udah niat loh kesini? Iya Jadi maksudnya Bapak ngasih tau ini untuk apa gitu? Ya kalau saya sih Insya Allah Video apa yang terpidana itu bebas Karena saya yakin Gak salah Pak Yakin Ini bukan pembunuhan lagi ya Ini kecelakaan gitu Murni Iya murni Pak Ada yang ngejar gak waktu itu? Waktu gini-gini? Gak ada Coba Bapak praktekin pakai motor Dari sana kan begini-gini Pak Sambil panjang aja Sambil panjang aja Sending Standing gini? Ya iya Sambil Nabrak mana dulu? Nabrak tautor langsung ke apa? Itu apa tiang tuh? Iya Iya Terpental Pental iya Pental Jadi Motornya nabrak atau motor jatuh langsung badan nabrak? Badannya Pak Motornya gak nabrak Jadi gini kalau di jalan Motor diangkat nih Dues 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 Badan Badan kesamping Banting tautor Kepala Pentur Tiang laut Pena tiang lah ya Saya ulang lagi Supaya nanti paham Iya 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 Dia kan ini Ini gini Pak ya Iya Oke ikutin saya ya Nah Motornya lepas Motornya Diam Orangnya Mentar Iya betul Ah 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 Blok Nah ini begitu lepas Jatuh 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 Ke samping Langsung ke kepala Dabrak Terus Kena bau Kena bau Dua-duanya mentar Enggak Berarti ini motor mencuk banget Yang satu masih di motor Kencuk Dua-duanya di gas Oh dua-duanya gas Ya di sebelah kiri berarti Di seberang bapak kan berarti kan Iya Nggak ngejempekan jalan Tetap aja disitu Baik sekarang seluruh keterangannya Dituangin dalam akta notaris Ya kan Muhammad Ismail Dengan Adi-adi 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 sini Dibaca oleh notaris Dengan ini menyatakan dan menarangkan seperti berikut Satu Bawa berat tanggal 27 Agustus 2016 Hari Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat Dari Watu Belah selesai acara pelamaran anak-anak saya Lalu saya pulang dibonceng ke arah flyover talun menuju ke penginapan permata di Jalan Sriwangi Kedua Bahwa kemudian di dalam perjalanan sekitar pukul 22 lebih 15 waktu Indonesia Barat di flyover talun Atau pada saat turunan saya melihat pengendara motor berbonsengan laki-laki dan perempuan Mengendarai motor metrik warna biru lor asin bergaris kuning tanpa plat nomor Dan mengendarai dalam keadaan ugal-ugalan dan jumping Lalu terpeleset dan jatuh yang berada di seberang jalan atau berlawanan arah dengan saya Itu ya Pak Ketiga bahwa selanjutnya saya melihat korban laki-laki Wajahnya yang menggunakan helm membentur tiang lampu jalan Dan jatuh ke aspa dalam keadaan telungkuk Sementara untuk korban perempuan terpental ke pembatas jalan dengan kepala belakang terlebih dahulu Dan jatuh ke aspa dalam keadaan telungkuk juga Ketiga bahwa kemudian saya dan anak angkat saya berhenti sekitar 5 menit Dan melihat dengan jarak sekitar 1 meter berada di atas motor Di arah yang berlawanan atau terhalang pebatas jalan Dan saya tidak melihat ada orang lain di sekitar selain pengendara Selain pengendara tersebut yang dalam keadaan kecelakaan ya Selainnya kelima bahwa saya melihat dengan jelas korban laki-laki memakai helm warna merah Warna merah putih merk KYT Dan celana panjang dalam keadaan telungkuk Dan untuk korban perempuan tidak memakai helm dalam keadaan telungkuk Menggunakan pakaian hitam Celana pendek coklat muda Dan di pinggang ada jaket putih Juru bertulisan ekdisi di lengan jaket tersebut Kenapa bahwa selanjutnya anak angkat saya mengatakan Pak, mau ditolong nggak? Kemudian saya jawab dengan Kemudian saya jawab Jangan, nanti disalahin Karena tidak ada saksi Kemudian setelah sekitar 5 menit itu Saya pergi pulang ke penginapan permata di Jalan Sliwangi Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dan menyatakan M. Ismail Sekarang giliran Bapak Selanjutnya surat pernyataan Bapak Hari-hari-hari ya Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 Pada hari Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat Dalam keadaan hujan atau krimis Saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati Menuju ke makam Raja Galuh Untuk berjiarah atau musafir ya Lalu sebelum Bayo Pertalun Yang ke arah sumber Di berlawanan arah Dengan kendaraan yang ke arah Kali Tanjung Saya duduk di pinggir jalan di atas rumput Mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat Selanjutnya kedua Bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan Saya mendengar ketawa ketiwi Pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan Menggunakan motor seon Warna biru kuning Tanpa platformer dalam keadaan kebut-kebutan Atau oleng di seberang Di seberang saya ke arah flyover talun ya Selanjutnya ketiga Bahwa setelah itu Pengendara tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang Lalu jatuh ke aspal Dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan Lalu jatuh ke aspal Yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk Kempat Bahwa selanjutnya Saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti Kemudian saya berdiri Mau menghampiri kecelakaan tersebut Ada pengendara motor lain berboncengan dua orang Bapak-bapak di seberang kecelakaan tersebut Lalu berhenti menanyakan ke saya ada apa Dan saya jawab ada kecelakaan Bapak yang nanya Bukan orang lain Kelima Bahwa saya kemudian bersama-sama dengan dua orang pengendara tersebut Menyeberang mendekati lokasi kecelakaan Dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban Kecelakaan Lalu bapak pengendara motor itu mengatakan Dari sana ugal-ugalan Kenam Bahwa selanjutnya ada pengendara motor Satu orang lagi datang dari arah Indomaret Nanya juga Ke kami ada apa Dijawab oleh orang lain Bahwa ada kecelakaan Ditu Bahwa kemudian kami bersama-sama berada dekat Dengan korban kecelakaan tersebut Namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang Saya melihat keadaan korban laki-laki kelengkuk Masih menggunakan helm warna merah putih Dalam keadaan rusak bagian depannya Dan ada darah Benar putih Kemudian saya melihat korban perempuan tidak menggunakan helm juga dalam keadaan kelengkuk Dan ada darah di kaki juga tangan Kedelapan Bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam Celana panjang dan sepatu Lalu untuk korban perempuan dengan pakaian warna hitam motif putih Membawa jaket warna biru putih Dikat di pinggang memakai celana pendek Dan sepatu sandal Sembilan Bahwa kemudian saya mengatakan ke para pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat Kesepuluh Bahwa setelah itu sekitar 20 menit Datang mobil dinas polisi mengampiri korban Mengotret korban yang masih dalam keadaan celengkuk Lalu kedua perban tersebut dibalik Dan korban laki-laki helamnya dibuka oleh warga disuruh polisi untuk dipoto Kesebelas Terakhir Bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua perban ke atas mobil Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak Namun korban perempuan masih hidup dan bersuara Ya Allah berulang kali Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecetnya Demikian surat penyertaan yang keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya Serta tidak ada paksaan dari tiap manapun Serius ya Mantap Ya demi kebenaran Pak Ya Allah Ya Allah